hello guys welcome back to my channel video kali ini saya akan mereaksen video komentar ya untuk penampilan dari eca dan juga selfie dan kita tahu sendiri untuk eca semalam itu harus tersenggol guys ya karena rendahnya pendapatan sms nya dan juga disini maeswaima yang memberi so jadi kalau menurut aku itu adalah salah satu faktor juga ya yang mengurangi nilai dari eca disini dan juga disini terlihat ya murung banget ya muka eca tapi ya mau gimana lagi ya namanya rezeki ya udah segitu guys ya apa-apa eca harus tetap semangat karena bukan cuman di dia 6 aja ya tetapi di luar sana masih bisa juga ya untuk bisa lebih terkenal oke kalau gitu ya gak usah lama-lama langsung aja kita nonton bareng videonya berikan so ya oke selamat malam eca selamat malam bunda dan selfie selamat malam bunda terima kasih selfie sudah membantu eca meneman sama bunda oke eca dan selfie kalau menurut bunda malam hari ini ketiga-tiga peserta itu semua kuat-kuat tujuh bunda ya kalau eca menurut bunda pasangan kalian duet ini cukup harmonis terima kasih bunda apa yang kamu sampaikan itu sampai di hati bunda itu menurut bunda oke terima kasih bunda insyaallah kalau kamu masuk ke berikutnya ya kita tidak tahu nasib oke doa oke tetap harus berlatih 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 belajar belajar dan belajar tapi menurut bunda malam hari ini cukup harmonis pasangan terima kasih terakhir sebetulnya kan kebiasaan kalau gebrek itu naik tinggi tapi tidak selalu harus tinggi jadi malam hari ini bunda pun tetap dikasih bunda tetap dong oke ayo si bunda oke ayo siapah ramzi-ramzi carinya si Peserta yang terakhir, peserta yang terakhir kalian sukses untuk masuk ke besok berikutnya ya oke. Insya Allah berdoa. Baik semuanya naik ke atas, biar semangat. Dibuka semua tangannya. Get break, get break, get break, get break, get break. Semangat. Terima kasih The Band. Terima kasih bunda. Pengak. Ya mama. Oh suaranya bunda tiap kali begitu kita langsung jadi kayak waaah. Iya. Banting ya. Aku meneruskan tadi yang mama bilang bahwa. Oke silahkan. Eca Makassar mana suaranya? Eca selfie. Eca selfie. Eca selfie. Bahwa mama tadi mengatakan bahwa nyampe di hati. Begitupun saya, saya standing ovation buat kamu nyampe di hati. Terima kasih. Terutama menyanyi itu memang harus nyampe di hati dulu. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat kakak kelas kamu. Kak selfie ama. Yang memberikan ilmunya buat kamu pasti Eca. Ya kan? Memberikan masukan buat kamu bagaimana tampil yang terbaik. Bagaimana memberikan improvisasi-improvisasi yang baik. Nah disini kalau kita berbicara cengkok, beliaunya ini adalah ratunya cengkok. Aduh. Ya. Kamu disini bisa mengimbangi sebenarnya. Hanya ada beberapa nanti ya. Improvisasi ini mungkin kalau yang ngomong suara, suara kamu udah bagus. Ngomongi cengkok, beliaunya selfie ama ratunya cengkok dan kamu bisa mengimbangi. Sedikit aja mungkin memang ada sedikit improvisasi yang kamu kasih belum sempurna yang pas disini merindu. Tapi selebihnya overall, I like it. Eca Makasar, balik lagi. Kamu kasih tau sama pendukung kamu. Bahwa SMS itu nanti akan menentukan kamu ada dan tidak adanya lagi disini ya sayang. Siap. Terima kasih Mami. Aku setuju banget sama Mami DP. Dan gini, kalau ngomongin soal selfie. Selfie ini adalah penyanyi yang menurut aku. Dia itu pinter banget bisa membawa emosi orang yang nonton. Jadi, ya itu pinter banget bisa membawa kita untuk masuk ke dalam emosi yang dia mau. Itu yang terbaik. Dan itu tidak semua penyanyi bisa melakukan itu. Dan malam hari ini, Eca aku tuh ngeliat kalian berdua nyanyi tadi. Itu kayak kalian berdua ada di satu bubble sendiri, ada di satu dunia sendiri. Yang kita tuh cuma, kita kayak gak ada tadi di sekitar kamu. Tapi kayak kita bisa masuk dan ikut ngerasain apa yang karirannya itu. Memang sih keren banget sih ya mereka dua ini. Simple, sangat amat sederhana. Tapi dengan begitu tuh indahnya sangat amat rasa. Manis, enak. Dulu bunda ingat gak, zaman dulu kita suka ada tanggapan ya. Bahwa penyanyi festival atau penyanyi kompetisi itu kadang-kadang. Atau beberapa atau mungkin banyak. Yang mungkin belum tentu bisa sukses di rekaman. Dulu kita suka adakan seperti itu ya. Tapi malam hari ini, Eca saya tahu banget. Bahwa kamu adalah salah satu yang bisa melakukan dan berjaya di keduanya. Diulang dong part mana yang paling suka. Kalau aku seluruh partnya akan... Kita ulang dari awal. Ya, bukan jangan. Eca coba dong part yang pas pada waktu kamu disini. Kan kamu berdua tuh tadi sama Kak Sylvia, ma. Ya. Ya. Yang kamu memberikan improvisasi, coba diulang dong. Boleh, boleh. Karena improvisasinya cuma itu saja yang diulangnya tadi ya. Ya. Oke. Eca. Tangan dulu dong buat mereka berdua dong. Masih ada satu juri yang belum berkomentar. Ma'e tahan dulu komentarnya ya Mak. Selain satu ini karena kita ada informasi. Ma'eca sangat beruntung duet dengan Selvi. Selvi ini adalah salah satu anak kita yang menjadi idola saya. Dari warna vokalnya, dari cengkoknya, dari improvisasi cengkoknya, dari penghayatannya, semuanya aku suka. Bahkan sering aku bilang, dari semua jebolan anak-anak kita, vokal dan cengkoknya Selvi itu yang aku suka. Rara enggak? Rara gini, punya kelebihan masing-masing. Enggak, itu berarti enggak, Rara. Berarti enggak, ia punya kelebihan masing-masing, setuju ya Ma'e? Iya. Anak-anak kita semua berkualitas. Betul. Terus, ini sebelum ini aku jelasin lagi. Karena kan kita sering komentar, kebanyakan cengkok, kebanyakan kita semua peserta. Kelebihan cengkok apa segala macam. Nah ini contohnya gini. Selvi ini cengkoknya itu rapet banget. Keriting banget. Mungkin ada yang komen, lah itu keriting lah, itu banyak cengkok lah. Itu ini, gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau Selvi ini, walaupun sekeriting-keritingnya dia, tapi temponya dia bagus. Pas, betul. Datunya dia tepat. Yes, tujuh. Terus cengkoknya jelas. Iya. Dan dia mampu mengeksekusi itu. Gitu ya, jadi biar enggak bingung. Bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, apa cengkok yang dia keluarkan itu dia sangat bertanggung jawab. Kalau yang lain bisa begitu ya, oke silahkan. Nah sekarang untuk Eca. Eca ini juga salah satu anak kita yang terbaik. Tepuk tangan banget. Kalau enggak, enggak bakal mungkin kamu masuk ke enam besar. Iya. Mungkin. Karena memang kamu punya kualitas yang bagus dan kita gadang-gadang juga untuk masuk ke babak selanjutnya. Oh iya, terima kasih Ma. Penampilan tadi oke, bagus. Cuman memang kalau saya ini kan agak aneh ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit saja yang membuat saya kurang serg, saya pasti tidak berdiri. Bukan berarti kamu enggak bagus, tetap bagus. Top enam masa enggak bagus gitu kan. Yang pertama sudah disebutkan Dewi tadi, ada improvisasi yang tidak maksimal di situ. Yang tadi udah dicoba ya Ma. Iya betul. Atau Ma mau coba lagi? Udah cukup, udah cukup. Lalu yang kedua, apa ya, kurang greget. Saya masih merasakan kurang greget sehingga seakan-akan lagu itu kayak pelet gitu. Di sorak kan? Di sorak ya. Jadi kalau udah... Makin kenceng Ma. Kalau udah dapat sorakan tuh aku tidurnya nyenyak. Hari ini belum dapet sorak ya. Jadi gitu, sebenarnya ini PR juga waktu itu catatan ini sama dengan O-1. Ya jadi greget, energi yang selaras dengan musiknya. Biar seakan-akan dari keseluruhan tuh kayaknya enggak flat kayak gitu, aja kayak melandai gitu. Enggak ada dinamikanya itu masih kurang berasa buat saya. Itu aja, selebihnya sih oke. Siap Ma, terima kasih Ma. Oke. Terima kasih Ma. Terima kasih Ma. Dukung, curi semuanya, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaksen saya untuk komentar dari Eca ya. Dimana May Soima disini enggak berdiri itu karena ada dua hal. Yang pertama adalah May Soima ngerasa lagu yang dinyanyikan tadi itu cuma flat-flat aja ya. Enggak ada, adapun cengkoknya itu katanya tadi enggak terlalu apa ya cengkoknya. Enggak terlalu, ya greget gitu ya. Dan yang kedua adalah masalah di improvisasi yang masih kurang maksimal gitu ya. Mungkin disini Eca agak juga sedikit gugup guys ya. Makanya sedikit gugup dan takut apa juga ya. Mungkin merasa, wih lawan-lawan aku bagus-bagus ini. Aku gimana ya, gimana kayak gini-gini ya. Karena disini juga saya lihat itu rawat muka Eca itu yang udah hemurung banget ya. Apakah mungkin itu ya yang membuat motivasinya turun. Tetapi kalau udah bersanding dengan Selfie Yama perasaan itu udah serasa seperti Selfie Yama guys ya. Maksudnya aura bintangnya itu harusnya terpancar gitu gitu bu Eca. Ya mau gimana lagi ya, beda orang kan beda-beda juga ya. Tetapi disini Eca tetap berkonsisten, tetap menjadian terbaik. Dan tadi juga dikasih juga apresiasi ya sama Bunda Heti. Dimana disini berarti penampilan dari Eca ini itu cukup-cukup memuaskan juga guys ya. Oke kalau gitu ya, terima kasih udah mensikkan video ini. Dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Bye.